Oke, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam webinar di hari ini. Perkenalkan, nama saya Faris Putra Perdana dari tim Marketing ICS, dan saya juga dibantu oleh Dina dari tim Marketing. Dina dari tim Marketing. Sebelum kita mulai acara, saya akan menjelaskan mengenai agenda-agenda di hari ini. Agenda yang pertama adalah webinar yang akan langsung dibawakan oleh Mas Faris dengan judul webinar adalah Understanding Event Driven Architecture. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya-jawab. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat ataupun mungkin raise hand jika ingin menanyakan langsung kepada Mas Faris. Yang ketiga adalah sesi kuis, di mana sesi kuis ini teman-teman bisa berkesempatan memenangi hadiah 100 ribu OVO Credits. Kemudian saya akan share mengenai peraturan-peraturan di webinar hari ini. Oke teman-teman, untuk peraturan-peraturan di webinar hari ini adalah yang pertama, untuk teman-teman mohon menuliskan nama asli teman-teman, kemudian mengikuti live webinar dari awal hingga akhir acara. Yang ketiga adalah jika teman-teman punya pertanyaan nanti, tolong ditulis di kolom chat. Dan mohon untuk teman-teman juga melakukan microphone ataupun menonaktifkan microphone agar suara mengenai narasumber ini dapat terdengar dengan jelas. Terus adalah teman-teman untuk menjaga tertata-tertip di selama webinar yang dimulai. Kemudian yang terakhir adalah jika teman-teman proaktif dalam acara sesi webinar ini, teman-teman berkesempatan mendapatkan hadiah senilai 100 ribu OVO Credits. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menyampaikan webinar ini kepada Mas Faris. Halo Mas Faris, gimana kabarnya Mas Faris? Baik Mas Faris. Oke, sama-sama Mas Faris ya kita kombo ya Mas. Oke, mungkin boleh langsung dimulai ya Mas Faris? Oke, terima kasih Mas Faris ya. Ya, saya coba saya screen dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sudah terlihat ya Mas? Slide-nya. Oke, sudah terlihat Mas. Silahkan. Oke. Selamat menyukkikan teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyebabkan hadir pada webinar pada hari ini. Jadi, pada hari ini saya akan membawakan sesi materi pada webinar kali ini yang berjudul Understanding Event Driven Ascitector. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Fasa Dianto. saya sebagai Cloud Engineer di ASEAS Compute. Oke. Mengenai profil ICS, jadi ICS ini hadir sebagai sistem integrator yang fokus pada Cloud Computing Solution dengan fokus utama kami, yaitu AWS. Dan kami menyediakan konsultasi, panduan, dan bantuan kepada pelanggan kami untuk melakukan migrasi atau memulai dengan workload baru. Dengan Cloud Adoption Framework, pelanggan juga akan lebih memahami posisi mereka dalam perjalanan cloud mereka. Seperti kayak di platform, di ascitek, atau aplikasi modernization dapat membantu pelanggan kami untuk menjalankan bisnis mereka lebih cepat dan dengan cara yang efisien. Dan mendapatkan keuntungan dari inovasi yang cepat, peningkatan hemat biaya, dan peningkatan keamanan fleksibilitas yang lebih besar. Kemudian, ICS ini dapat beberapa penghargaan dari AWS. Seperti kita mendapatkan AWS Rising Star Partner of the Year tahun 2020 in Asian level. Terus kemudian, kita mendapatkan penghargaan dari AWS sebagai AWS Indonesian Consulting Partner of the Year tahun 2021. Jadi, ICS ini memberikan service yang mendukung customer untuk memenuhi target implementasi. Service yang kami sediakan terdapat berbagai macam, dimulai dari konsultasi dan technical implementasi. Customer kami yang melakukan migrasi ke public cloud terdiri dari beberapa use case seperti website, e-commerce, ERP, dan lainnya yang diterapkan di berbagai industri. Oke, sekarang saya masuk ke journey dari event-driven architecture. Oke, jadi di sini saya akan membahas dari keempat step ini. Yang pertama, step pertama itu yaitu domain. Domain itu semua itu dimulai dari domain bisnis untuk menentukan architecture yang berbasis event. Terus yang kedua itu setelah dari domain itu, kita masuk ke event router. Event router itu bagaimana kita nanti akan merutakan si event itu dari berbagai sumber berbeda ke berbagai target yang berbeda. Terus yang ketiga itu ada event store. Nah, event store ini dia akan memastikan kalau event itu sudah disimpan dengan benar dan dapat diambil jika diperlukan atau diperlu dianalisis. Terus yang terakhir itu ada structure event. Dia akan memberikan keputusan data tersebut itu dengan apa yang kita masukkan dengan sebagai event. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang event-driven architecture, kita perlu tahu nih event itu sebenarnya apa. Jadi, event itu merupakan suatu perubahan atau kondisi yang bisa dikenali dari beberapa parameter seperti kayak sensor atau log atau transaksi dari aplikasi bisnis dan masih banyak lagi. Dalam istilah yang paling sederhananya, di sini event itu merupakan sebuah pesan pada sistem yang sudah berubah. Nah, bisa kita simpulkan kalau misalkan event-driven architecture itu dia merupakan suatu model architecture software yang berguna untuk mendesain dan membangun suatu aplikasi atau sistem yang mengacu pada suatu peristiwa atau event yang diolah secara cepat. Jadi, event ini yang akan melakukan trigger dari suatu proses service ke service lainnya. Seperti itu. Oke, event-driven architecture ini dia menggunakan event untuk berbagi informasi antara komponen dari satu atau ke lebih aplikasi. Event akan memberi tahu suatu pesan atau order. Kemudian, kita akan memberi suatu API request. Nah, bisnis event ini yang mengambarkan suatu yang terkait dengan aktivitas Anda. Contohnya, ketika ada customer baru yang telah dibuat atau pembayaran telah berhasil. Seperti itu. Nah, jadi event tersebut, kita bisa tahu kalau fakta yang didapat dibagikan kepada siapapun yang tertarik dengan informasi itu. Nah, ketika akun customer baru tadi buat, informasi ini dapat digunakan oleh service baru yang ditambahkan tanpa harus mengubah interface yang ada. Nah, dari bisnis event tersebut, kita perlu membuat bisnis domain ini menggunakan atribut. Nah, bisnis domain ini dia didentifikasikan sebagai abundant context, yang berarti batas logis antara unit organisasi, contohnya tadi retail, terus fulfillment, sama support, yang memberi makna pada suatu data dalam konteks terminologi, proses, dan proses order pada organisasi bisnis. Nah, saat mendefinisikan abundant text, ini sangat penting untuk fokus pada atribut bisnis, bukan dari entitas bisnis seperti itu. Nah, contohnya di sini yang tadi ada retail self-fulfillment yang akan melakukan share terminologi untuk order. Namun, atribut pada ordernya akan sangat berbeda pengalamannya antara retail sama fulfillment, seperti itu. Nah, kita masuk ke orkestrat pada bisnis proses, teman-teman. Jadi, kita bisa lihat pada gambar ini, ini contoh orkestrat pada dalam suatu domain tersebut. Nah, bisa lihat ada beberapa step-step tertentu. Seperti ketika ada order masuk, dia akan mengeser ke orkestrator-nya. Lalu, apa yang dilakukan orkestrator selanjutnya? Nah, step berikutnya, dia akan menanyakan stok pada si inventory manager. Nah, apakah stok itu ada apa enggak? Nah, ketika ada, inventory akan merespon, ternyata stok ini masih ada gitu. Lalu, dia akan merespon ke orkestrator lagi. Lalu, langkah orkestrator berikutnya itu apa? Nah, nanti dia akan menanyakan invoicenya gitu, untuk membuat si invoicenya ke invoice manager. Nah, setelah invoice manager mengeser si invoicenya, dia akan merespon ke orkestrator lagi. Nah, nanti setelah orkestrator itu mendapatkan, menanyakan stok sama invoicenya, dia akan langsung membuat si order-nya tersebut. Nah, ini dalam satu domain ini, dia, orkestrator ini sangat penting untuk membuat alur kerja dalam satu domain tersebut. Nah, pada satu domain ini, ada salah satu fitur yang digunakan, yaitu AWS Step Function. Di mana AWS Step Function ini, dia merupakan service alur kerja pada visual code rendah yang digunakan pengembang untuk mengembangkan aplikasi yang terdistribusi menggunakan AWS Service. Dan service ini, dia membuat dan menjalankan serangkaian alur kerja, checkpoint, dan info-driven yang memetarkan aplikasi state. Seperti itu. Dan output dari suatu step ini, dia akan bertindak sebagai input ke langkah berikutnya. Seperti itu. Nah, dari sebelumnya kita membahas orkestrator, kita di sini membahas ketenangan koreograf. Yang membedakan itu, koreograf ini dia memiliki komunikasi antar domain, seperti itu. Jadi, publisher event ini akan bertanggung jawab untuk mengirimkan event ke lokasi yang kita ketahui. Nah, setelah event itu berhasil dikirim, publisher tidak memiliki harapan untuk siapa yang menerima event atau bagaimana itu yang akan diproses. Dalam hal ini, koreograf ini bisa dibilang adalah pendangkatan untuk menjalankan service secara independen yang berbeda untuk dalam urutan tertentu. Oke, bisa kita simpulkan, ada perbedaan dari koreograf sama orchestration ini. Kalau koreograf ini, dia akan melakukan koordinasi dengan markup service yang perbeda. Dan salah satu contoh fitur yang digunakan itu, yaitu ada event bridge sama SNS atau Simple Notification Service. Dan kalau orchestration itu, dia bekerja pada di dalam markup service, tetapi dengan komponen yang berbeda, seperti itu. Dan tadi yang sudah bahas, service yang digunakan yaitu step function. Oke, saya akan membahas kalau misalkan event itu dia sifatnya observable atau dia tidak secara direct, seperti itu. Nah, pada gambarnya sebelah kiri, dia menunjukkan kalau misalkan event itu dia sifat mengirimkan secara direct, ke searah gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan observable, dia akan hanya mengamati dari sistem lain atau peran masing-masing, seperti itu. Oke, sebentar saya minum dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke event router ya. Oke, mengenai event router, kita bisa lihat di gambar sebelah kiri ini, dia merupakan alat penggeraknya, yang gunanya untuk melakukan pengabstrasi antara event producer sama event consumer satu sama lain. Jadi, ketika ada si producer ini, dia mau melakukan publish ke router, dan konsumer dapat mengonsum dari si router tersebut tanpa pengetahuan dari kedua pula pihak itu. Nah, service yang digunakan itu event bridge sama SNS. Terus, gambar yang kedua itu menunjukkan kalau si event itu dia bersifatnya asinkronus, teman-teman. Jadi, event ini dia tidak perlu menunggu tanggapan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Dan ini meningkatkan responsiveness dan menurunkan juga dependensinya. Terus, gambar yang ketiga ini nanti kita akan membahas event store setelah dari event router ini. Jadi, event store ini dia akan bertindak sebagai penyangganya, atau menahan si event sampai si konsumer ini siap digunakan, seperti itu. Nah, kita bisa lihat nih contoh gambar ketika melakukan komunikasi dari e-commerce site. Jadi, di sini contoh yang merupakan bisa dibilang standard synchronous API-based service. Nah, ketika kalian mengirimkan suatu event ke order service, dia pasti akan melakukan, apa namanya, merespon ke check service dulu ketika kalau misalkan si order service sudah sukses dalam pengiriman, proses pengiriman. Baru setelah dari order service pengirim ke check service ini, dia akan melakukan respon ke klien ketika misalkan si pengiriman itu setelah sukses, seperti itu. Dan ini bekerja dengan baik ketika sistem ini yang bagus dan sederhana, seperti ini. Nah, lalu bagaimana ketika ada peningkatan jumlah service ini dengan pertumbuhan store operation-nya. Nah, bisa dilihat ketika kalau misalkan di sini ada penambahan service, lalu kalau misalkan ada service yang tidak kita ketahui, seperti ini. Nah, apa namanya, kita perlu tahu nih beberapa parameter yang perlu kita ketahui dalam service-service yang tidak ketahui, seperti cara menemukan endpoint-nya, atau cara membuat API call-nya, terus ketika kalau misalkan ada salah satu service yang API call-nya gagal, atau ada error handling-nya sama format data yang dipahami oleh service lain. Nah, disitulah event-driven executor ini bekerja untuk membantu proses pembuatan sistem menjadi lebih fleksibel, scalable, dan variable, seperti itu. Nah, disini salah satu opsi yang digunakan itu yaitu event bridge. Nah, dia gunanya untuk memberi rute event tersebut dari order service ini ke service downstream yang terpat, seperti itu. Nah, proses ini akan terjadi secara asinkronus. Order service akan segera menerbitkan event order create ini ke event bridge-nya, lalu dia dapat merespon kembali ke klien bahwa order yang diterima itu sedang diproses. Lalu pada downstream service ini akan melakukan pekerjaannya dan memberi tahu pelanggan kalau misalkan progresnya itu sudah bekerja, seperti itu. Nah, ini contoh script pada order create ini, dia berbentuk JSON ya, teman-teman. Jadi di sini, JSON ini berisi semua detail yang terkait dengan pesanan yang sudah dipublikasi ke service event bridge-nya. Tetapi kita tidak tahu nih, isi event ini dia mengirim ke semua event, ke semua service yang sudah tersebut ke event bridge-nya. Nah, dengan menggunakan event bridge ini, kita lebih mudah untuk memfilter event dan hanya bisa mengirim event tertentu ke service downstream berdasarkan event attribute dan datanya. Dalam hal ini, akan memfilter event berdasarkan value dari tipe attribute. Dalam kasus ini merupakan jenis order create event ini, hanya ada tiga layanan yang akan menerimanya, seperti gambar tersebut. Di sini ada berbagai fitur service yang digunakan untuk melakukan interaksi antar service lainnya yang berbasiskan event. Yang pertama itu ada SQS. SQS itu merupakan jenis antrian fully managed yang berguna untuk memisahkan atau meskalakan market servicenya. Kemudian ada sistem terdipusi dan aplikasi serverless. Dan SQS ini menggunanya menghilangkan kerumitan dan overhead yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengoperasian message-oriented malware. Terus pada video selanjutnya itu yaitu event bridge. Nah, event bridge ini merupakan serverless event bus, service yang memudahkan untuk menghubungkan aplikasi secara bersamaan dengan menggunakan data bisa dari aplikasi sendiri atau aplikasi SAS atau juga service AWS. Nah, event bridge ini akan mendeliver data stream secara real-time dari event source tersebut. Seperti aplikasi terpartinya yaitu Zendex, Datadocs, atau PagerDati. Seperti itu. Lalu ada fitur service itu SNS. SNS itu dia fully managed messaging service yang berguna untuk melakukan komunikasi system to system dan app to app to person atau A2P. Nah, ini memungkinkan untuk melakukan berkomunikasi antar sistem melalui pola publish subscribe atau pubsup disingkatnya. Yang memungkinkan pengiriman pesan antara microservice yang dipisahkan atau untuk melakukan berkomunikasi langsung ke pengguna. Seperti SMS, mobile push, atau email. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada step function. Sebelumnya yang sudah saya jelaskan itu dia merupakan fitur alur kerja pada untuk membangun aplikasi yang terdistribusi menggunakan AWS service. Seperti itu. Lalu saya akan menjelaskan ada fitur dari asetektor dari eventbase itu sendiri. Jadi saya akan membahas dari gambar sebelah kiri ke sebelah kanannya. Jadi yang pertama itu ada event source-nya. Nah, event source ini dapat memilih salah satu dari lebih dari beberapa jenis AWS service. Jadi kita bisa memilih, contohnya kita memilih antara AWS service atau kita bisa meng-custom si event-nya. Atau juga kita bisa memakai aplikasi terpartinya atau SaaS-nya. Atau bisa dibilang software as a service. Seperti itu. Nah, pada integrasi si SaaS ini, aplikasi SaaS ini, ada sumber daya khusus yang disebut ada partner event source-nya. Yang menyediakan koneksi antara aplikasi mitra-nya dengan AWS Anda tanpa perlu menyediakan mengelola cross-akun pada e-ambrose atau kredensial-nya. Terus yang kedua itu, yang bagian intinya yaitu eventbase-nya. Nah, jika kalian familiar dengan service CloudWatch event, default eventbase-nya. Nah, ini sama persis konsepnya. Tetapi di sini kita bisa membuat custom eventbase versi Anda sendiri. Dan eventbase ini bisa didedikasikan dari partner event source-nya. Setelah membuat dari eventbase ini, tak lupa juga kita membuat si rules-nya tersebut. Jadi rules ini dia bisa mengizinkan untuk mencocokkan dengan values metadata-nya dan payload pada event yang sudah dicerna dan menentukan event mana yang harus dirutakan ke tujuan mana. Seperti itu. Dan bagian terakhir itu yang pasti ada targetnya. Nah, kita mau ke target mana yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti Kinesis atau Lambda atau ke aplikasi serverless. Seperti ECS, Fargate, atau C2. Seperti itu. Dan di sini ada berbagai aplikasi terpat yang sudah support ke aplikasi such event source-nya tersebut. Nah, kita bisa membuat terparti integrasi program dimulai dari event bridge tersebut. Dan kita dapat menggunakan data-data tersebut dari salah satu aplikasi such yang men-support untuk memicu event di AWS Service. Dan program ini akan terus memudahkan untuk men-subscribe standart event terpartis sesuai dari aplikasi-aplikasi yang support dari AWS Service tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari salah satu fitur AWS yang yaitu SNS Topic. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada dua SNS Topic. Yang satu ada US Order sama E-Order. Terus bagaimana caranya kita membuat menyalurkan rute si event ini menjadi satu. Jadi, kita tidak perlu memikirkan dari segi cost atau kita tidak perlu si publisher ini tidak butuh memfilter. Kita butuh filter si SNS ini menjadi blinding tool. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan SNS Message Filter. Nah, dengan tujuan Message Filter ini, si publisher ini tidak membutuhkan rute untuk merute si pesan tersebut. Jadi, kita hanya perlu membuat satu SNS Topic. Kemudian nanti si SNS Topic yang akan menentukan jalannya, mana yang sesuai dengan ada dua subscription tersebut. Terus yang kedua, subscriber tersebut atau bisa dibilang si consumer itu tidak perlu memfilter message-nya. Jadi, hanya publisher saja yang cukup memfilter tersebut. Terus yang ketiga, dari segi cost, dia akan menurun. Jadi, tidak perlu memikirkan dari segi cost juga kalau kita membuat si SNS Topic tersebut. Lalu, saya masuk ke event store, teman-teman. Jadi, event store ini konsepnya kurang lebih sama kayak SGS. Jadi, ketika ada event masuk, jadi si event ini akan masuk ke event store atau si tampungannya tersebut. Sampai si consumer itu dia akan siap digunakan lalu bisa dipul dari si event store tersebut. Jadi, mengenai si SGS sendiri, SGS ini dia menyediakan antrian untuk serverless application. Jadi, dia dapat menggunakan sistem antrian untuk mengirim, menyimpan dan menerima pesan di antara berbagai service sesuai dengan workload-nya. Nah, antrian ini dia merupakan mekanisme penting untuk memberikan toleransi kesalahan dalam sistem terdistribusi dan membantu memisahkan bagian-bagian mana yang berbeda dari si aplikasinya. Seperti itu. Terus, kita masuk ke structure si event-nya. Nah, pada si structure event ini ada dua hal tersebut. Dan di sini kita berhak menentukan mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama itu ada spare event. Nah, spare event ini dia berisikan menyertakan detail status yang diubah. Dan ini memungkinkan berisikan kayak ID system atau nilai yang akan diubah. Nah, beda hal lainnya dengan full state. Nah, full state ini dia berisikan banyak informasi, lebih banyak informasi atau lebih banyak konteks isinya daripada spare event. Lalu ada berbagai, apa namanya, consider gitu antara si spare event ini dengan full state description ini. Nah, mengenai dengan, apa sih, consider dari spare event ini. Nah, salah satu contoh case-nya itu ketika kalau misalkan tidak memiliki konteks yang cukup dalam si event tersebut. Dan ketika kalau misalkan memiliki banyak pelanggan, maka pelanggan tersebut semua akan ingin kembali ke sumber kebenarannya. Atau source of truth-nya untuk mendapatkan lebih banyak konteks berdasarkan ID tersebut. Nah, kalau misalkan kita menggunakan full state itu, pastikan lebih banyak informasi. Tapi dari segi pelanggan itu, pastikan terlihat bosan gitu kalau dengan banyak informasinya. Nah, jadi dari situ antara spare event sama full state itu sangat bergantung dari si, apa namanya, kliennya gitu. Jadi, kalau untuk rekomendasi sih, untuk, jadi untuk rekomendasinya, kalau bisa dimulainya dengan menggunakan spare event untuk proses perancangan dari structure event tersebut. Mungkin itu saja dari saya, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan kah? Seperti itu. Mungkin Mas Faris bisa dibantu. Terima kasih Mas Faris tentang penjelasan materinya. Oke teman-teman, sekiranya untuk sesi pertama sudah dibahas oleh Mas Faris. Kita mungkin lanjut ke sesi kedua. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom chat. Atau teman-teman yang mau langsung nanya ke Mas Faris, bisa klik tanda raisen atau reaksinya. Jadi, dari Mas Faris ataupun timnya Mas Faris, Solusion Arsitek, bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman. Boleh teman-teman, silakan yang mau bertanya. Ini di chat sudah ada sih Mas pertanyaan nih. Oh ada tiga nih, dari Mas Edi Chow nih. Oke boleh, aku coba bacain ya Mas Faris ya. Oh ya boleh, boleh. Oke selamat pagi Pak Faris, izin bertanya nih. Yang pertama itu, apa kriteria aplikasi yang dapat diintegrasikan layanan Amazon Eventbrite? Terus kemudian yang kedua, apakah penggunaan Eventbrite memerlukan lisensi tertentu? Dan yang ketiga adalah, apa keunggulan signifikan dari Eventbrite dibandingkan dengan kompetitor? Terima kasih. Baik Mas Faris, kira-kira sudah ada jawabannya? Mungkin saya, kalau yang nomor tiga, maksudnya di kompetitor yang saya masuk mungkin yang saya nentuk kayak yang apa sih, yang keunggulan signifikan dari Eventbrite dibandingkan service lain gitu ya maksudnya ya. Apa betul Mas Edi gitu, coba tolong di chat. Mungkin nanti nomor yang nomor tiga saya tampung dulu sebelum ini. Oh, oke benar. Berarti keunggulan Eventbrite dibandingkan service lain itu, ketika si Eventbrite ini kan dia gunanya, apa namanya, ketika dia yang membedakan dengan lain itu, dia sudah bisa di-custom si eventnya itu, atau bisa kita menggunakan service lain untuk melakukan komunikasi dengan service lain, atau kita juga bisa kita menggunakan aplikasi yang terparti gitu, seperti itu Pak. Nah, kemudian di Eventbrite ini dia juga ada rules ya Pak, jadi kita bisa mengatur jalannya ke router yang sesuai gitu, yang dari si Eventbrite-nya, sesuai dengan ada Eventbrite-nya gitu, seperti itu. Nah, untuk, apa namanya, untuk lisensinya, gimana ya, mungkin teman-teman tim ada yang bisa bantu jawab ya, untuk yang nomor dua mengenai lisensi ya. Boleh, kira-kira teman-teman tim dari Solution ICS mungkin ada yang bisa bantu jawab. Iya, yang nomor satu, nomor dua. Untuk yang nomor dua ya, lisensi ya. Jadi Eventbrite itu memang tidak butuh lisensi apapun. Cuman memang untuk penggunaannya, memang dia menggunakan servisnya AWS sendiri. Jadi, nanti akan dicat adalah berdasarkan dari penggunaan atau PSU Go di sisi AWS, seperti itu. Jadi, ya, kalau misalkan teman-teman butuh, yaudah tinggal pakai aja gitu. Jadi, nggak perlu, apa namanya, langganan atau bayar di depan. Jadi, pembayaran hanya berdasarkan pemakaian saja, seperti itu. Kemudian, untuk raterai aplikasi yang diindikasikan dengan Eventbrite, ini lebih efektif sebenarnya untuk aplikasi-aplikasi yang sejenis microservice gitu ya. Karena dia lebih gampang hubung antara aplikasi. Jadi, kalau memang aplikasinya microservices gitu ya, udah mulai menggunakan microservices akan lebih efektif jika menggunakan Eventbrite. Tapi, tidak harus microservices gitu. Tapi, bisa juga aplikasi-aplikasi yang lain yang kira-kira membutuhkan penggunaan Event sebagai trigger untuk melakukan proses gitu. Misalkan, apa namanya, mengupload foto, kemudian men-trigger Event gitu ya, misalkan membuat thumbnail atau apa gitu. Itu bisa menggunakan Eventbrite, seperti itu. Jadi, sebenarnya semua aplikasi bisa, cuman ini lebih efektif kalau misalkan kita sudah menggunakan microservices di belakang aplikasinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yoga untuk jawabannya. Kira-kira bagaimana Pak Edy? Apakah sudah terbantu untuk jawabannya? Oke, baik. Sudah jawab oleh Pak Edy. Terima kasih untuk Mas Faris sama Mas Yoga atas jawabannya. Kemudian, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Mas Dedy Akbar. Yaitu adalah, boleh tolong dijelaskan seberapa banyak kita bisa custom EventBus di Amazon Eventbrite Arsitektur? Dan apakah kita harus gunakan SaaS EventBus? Oke, kalau ditanya seberapa banyak untuk kayak bisa atau meng-custom atau misalkan kita menggunakan API service, itu setahu saya, kayaknya saya belum ada pengalaman kalau misalkan untuk seberapa banyaknya. Mungkin kalau dari tim ada pengalaman, kira-kira seberapa banyaknya gitu. Ijin bantu jawab ya untuk Mas Faris. Jadi, untuk EventBus ini, kita bisa custom, ini ya, custom banget ya. Karena memang dari AWS sendiri, EventBus ini sudah mulai di, istilahnya digalakan gitu ya, untuk pemakaiannya. Apalagi untuk service-service, yang microservices gitu. Jadi, memang ini sangat-sangat customable gitu dari sisi EventBus sendiri gitu. Apakah kita menggunakan SaaS EventBus? Ya, jadi kan memang EventBus ini lebih ke SaaS, dia service. Ya, memang service gitu yang dipakai, yang serverless, yang memang disediakan seri AWS untuk dipakai gitu. Jadi, memang harus SaaS gitu. Tidak bisa dipakai di on-prem. Seperti itu, Mas Dendy. Oke, berarti memang benar ya, Mas. Berarti itu memang SaaS ini harus dipakai di SaaS aja ya. Karena bukan on-prem ya. Gitu ya, Mas. Oke, baik. Gimana kira-kira Mas Dendy, apakah jawabannya sudah jelas dari tim solution architect-nya ICS Compute? Kira-kira. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dendy. Baik, terima kasih juga Mas Paris sama Mas Yoga. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silahkan kalau yang mau bertanya atau mungkin mau langsung nanya-nanya ke Mas Paris tentang ini webinar hari ini seperti apa. Boleh juga teman-teman. Terima kasih. Teman-teman, enggak usah malu. Enggak apa-apa. Bertanya aja kalau misalnya mau nanya. Kan siapa tahu ada yang malu nih yang mau nanya-nanya. Boleh kalau nanya-nanya, enggak apa-apa. Silahkan teman-teman. Kalau yang mau bertanya juga, boleh. Oke. Oke, mungkin untuk sesi pertanyaan, sepertinya teman-teman sudah terjawab semua ya. Untuk pertanyaan mungkin kita bisa lanjut ya ke sesi ketiga, yaitu sesi quiz yang sekarang akan dibantu oleh Dina. Jadi sebelumnya, mudah-mudahan nih untuk teman-teman mendapatkan ilmu dari penjelasan-penjelasannya oleh Mas Paris dan juga dibantu penjelasannya oleh timnya Solution Architect ICS Compute. Di mana nanti ilmu ini bisa berguna buat teman-teman, buat kedepannya. Seperti apa, gitu. Baik, oke. Sebelumnya saya lanjut ke sesi. Yang ketiga itu sesi quiz yang akan dibantu juga oleh Dina. Halo Dina, gimana Dina? Halo, oke. Terima kasih Mas Paris. Siang teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjut ke sesi quiz ya. Oke, sebentar saya. It's ensuring schedule. Udah muncul ya Mas Paris ya? Oke, udah muncul. Oh iya, sebelum kita mulai sesi quiz, saya akan menjelaskan mengenai peraturan di quiz ini. Itu adalah quiznya adalah teman-teman yang menjawab secara cepat dan tepat. Akan berkesempatan mendapatkan OVO Credit senilai 100 ribu. Nah, jadi untuk pertanyaan ini ada lima. Yang di mana nanti akan diakumulasi seluruh pertanyaan. Jika teman-teman memang benar, maka teman-teman berkesempatan mendapati OVO Credit senilai 100 ribu. Oke, Din silahkan boleh dimulai. Ini jadi gercep-gercepan gitu ya, Riz? Benar banget. Jadi nanti ada hitungan waktunya buat teman-teman. Jadi teman-teman yang jawabnya nanti telat, kita nggak akan hitung. Soalnya akan ada sistem gugur ya, Din ya? Oke. Jadi siap-siap nih buat teman-teman semua, buat gercep jawab pertanyaannya. Karena tadi yang pemenangnya akan dapat voucher senilai 100 ribu ya? Benar banget, Din. Pasti kan cocok banget yang buat jajan, atau buat ke kantor, ya kan? Atau mungkin yang buat Nusa hari-hari, mau beli makan, ah dapat OVO Credit nih dari ICS. Kan lumayan ya, Din ya? Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya. Oke, yuk siap-siap ya teman-teman. Pertanyaan pertama, terdapat pada step event driven mana yang menjelaskan perbedaan antara koreografi orchestration? A, domain, atau B, structure event? Teman-teman, boleh dijawab? Sebelum hitungan mundur, saya mulai. Ini pilihannya mudah ya, hanya dua aja ya? Benar. Saya memudahkan teman-teman semuanya. Ya, jadi kayak seperti salah atau benar. Kayak gitu ya, Din ya? Kira-kira ya. Oke. Gimana, udah ada yang jawab benar belum? Sebelum kita munculin jawaban benarnya, Din, kita lihat dulu teman-teman jawabnya apa aja. Udah, bisa dihitung mundur, Mas Fari? Boleh. Nih, aduh, sayang banget nih teman-teman. Kalau yang nggak mau jawab, aduh, sayang banget nggak dapet OVO credits nih. Saya hitung mundur ya. Tiga, tiga, dua, satu. Oke, Din boleh di, ini, info. Jawabannya adalah yang A. Oke, next question. Oke. Manakah service AWS yang digunakan pada orchestration event? A. Amazon Event Bridge. Atau B. Amazon Step Function. Buat teman-teman tadi yang nyimak pasti bisa jawab. Ya, harusnya yang tadi dengar penjelasannya dari Mas Fari, pasti harusnya udah tahu dong jawabannya apa ya teman-teman. Pastinya. Oke, kayaknya udah dengar. Oke. Saya hitung mundur ya. Tiga, dua, satu. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, udah berakhir ya teman-teman? Jawabannya B ya teman-teman. Amazon Step Function. Oke, next question. Nah, ini agak panjang. Panyanya adalah service AWS yang memudahkan untuk menghubungkan aplikasi secara bersamaan menggunakan data dari aplikasi sendiri, aplikasi software as a service atau SAAS, dan service AWS adalah A. Amazon Event Bridge, atau B. Amazon Step Function. Nah, ini jawabannya cuma bolak-balik dari pertanyaan sebelumnya ya. Jadi ini mudah banget minta teman-teman jawabnya. Oke. Iya, benar banget. Ayo teman-teman bisa jawab. Oke. Saya hitung mundur ya. Tiga, dua, satu. Ya, Din. Jawabannya apa, Din? Jawabannya A. Amazon Event Bridge. Oke. Kayaknya udah mulai banyak yang ikut ya. Karena pengen dapetin OVO credit, Din. Nilai 100 ribu ya, teman-teman. Iya. Oke, Din. Bisa lanjutin yang keempat, Din. Oke, untuk yang keempat, event akan melakukan komunikasi antar service secara A asinkronus atau B asinkronus. Sudah ada yang jawabat dulu, Mas Arief. Oke. Lumayan nih, kalau misalnya benar jawabannya nih. Aduh, dapetin OVO credit, Din, ya. 100 ribu gitu. Lumayan, 100 ribu tuh. Buat dia aja. Bahkan bisa buat dua hari. Kalau buat saya tuh bisa dua hari. Oke, saya hitung mundur ya. Tiga, dua, satu. Jawabannya, Din? Ah, asinkronus. Oke. Ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir ya. Teman-teman, kesempatan terakhir teman-teman buat dapetin OVO credit senilai 100 ribu ya. Oke. Pertanyaan terakhir adalah, event yang memiliki banyak informasi dan banyak konteks bisnis pada structure event adalah A, spare event, atau B, full state. Pertanyaan terakhir ya nih. Yuk, teman-teman, pertanyaan terakhir nih. Gue jawab. Harusnya deg-degan banget sih. Kalau saya sih pasti deg-degan sih jawaban terakhir. Soalnya kenapa kan pastinya ya jawaban terakhir tuh menentukan yang menang siapa ya biasanya kan ya. Udah ada yang bisa jawab bener, Mas Wari? Oke. Sepertinya udah ada sih, Din. Yang udah bisa jawab bener nih, Din. Kayaknya, Din. Saya hitung mundur ya, teman-teman. Tiga. Dua. Satu. Oke. Diapun ya? Oke. Wah, banyak banget nih. Untuk teman-teman, udah lumayan banyak. Kalau dari kolom chat ya, Din, udah banyak banget yang jawab. Jadi, ternyata teman-teman juga cukup seneng juga ikut yang ini ya, quiz-quiz kayak gini ya. Buat dapetin jawaban ya, bener-bener. Iya. Oke. Untuk sesi yang ketiga adalah, sesinya sudah berakhir dan begitu pula dengan webinar di hari ini. Jadi, dari saya, Paris Putra Perdana, dan Dina, dari tim marketing ICS Compute, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi di hari ini. Dan juga, saya nggak lupa berterima kasih kepada tim ICS, yaitu yang di Solution Architect, Mas Paris, Mas Yoga, Mas Asri, dan teman-teman. Terima kasih udah mengisi acara webinar di hari ini. Dan mohon maaf dari saya apabila ada perkataan ataupun penjelasan yang kurang tepat ataupun tidak berkenan dari teman-teman. Dan untuk selanjutnya, buat teman-teman yang mau mengikuti webinar di sesi berikutnya, nanti dari tim marketing ICS akan email ke teman-teman untuk webinar selanjutnya. Jadi, harus ditunggu aja apa aja webinar selanjutnya. Dan untuk yang ingin mengetahui lebih lanjut ICS Compute itu seperti apa, teman-teman bisa follow IG kita, ataupun Twitter, LinkedIn, ada pun di Facebook juga. Jadi, untuk teman-teman yang ingin tahu tentang ICS Compute itu seperti apa, perusahaannya seperti apa, ataupun bekerja di bidang apa, teman-teman boleh follow dan melihat apa aja sih isinya seperti itu. Baik, untuk akhir kata, saya dan segenap teman-teman dari ICS Compute, mohon undur diri. Terima kasih untuk teman-teman. Selamat siang. Terima kasih semuanya, teman-teman. Selamat siang. Terima kasih buat teman-teman ya. Terima kasih juga, Mas Fari. Terima kasih, Mbak Dina. Mas Fari. Terima kasih, Mbak Dina.